Di manapun berada, kali ini saya akan membuatkan tutorial singkat ya sahabat ya Jadi untuk sahabat yang mau mendaftar CPNS online dengan mudah, sahabat bisa mengikuti saya ya Akan saya tunjukkan yang pertama-tama sahabatku buka saja namanya Google Setelah seperti ini, nanti untuk link saya catungkan di deskripsi untuk sahabat yang belum tahu cara mendaftarnya Jadi untuk cara mendaftarnya ini lumayan lemot ya sahabatku ya Karena mungkin yang mendaftar banyak, kita klik saja yang atas sahabat Nanti sahabat kalau sudah ketemu seperti ini, klik saja buat akun Kita tunggu sahabat jangan keluar-keluar karena ini akan menyambung ya Akan menyambung tetapi memang lumayan lama sahabat Mungkin yang mengakses banyak orang ya Banyak sekali orang yang mengakses Nah, bila posisi seperti ini dibiarkan saja sahabat Dibiarkan saja kita tunggu Sampai dia masuk ke Webnya, ke linknya tersebut ya sahabat Kita tunggu saja dibiarkan Jangan sampai sahabat keluar-keluar Tapi nanti kalau keluar-keluar akan tambah lemot sahabat Nah, ditunggu sahabat bisa berubah sendiri kan Nah, ditunggu saja sahabat memang ini yang mengakses banyak sekali orang sahabat Jadi untuk cara mengisinya nanti jangan sampai ada yang ketinggalan satu pun ya sahabat Misalkan nama KTP Nomor KTP Gitu sahabat Hati-hati Ya, ini setelah seperti ini kalau sahabat sudah mendaftar akun sahabat Bisa masuk melalui nomor identitas KTP dan password Tetapi mungkin belum ya untuk sahabat yang belum kita klik saja buat akun Setelah seperti ini sahabat kita tunggu Memang lumayan lemot sekali sahabat Karena ya mengakses juga banyak sekali Yang penting dibiarkan saja sahabat Kita tinggal menunggu saja Nah, setelah seperti ini sahabatku Langkah yang pertama itu nomor induk kependudukan Jadi nomor KTP sahabat Nomor keluarga Nama lengkap KTP Jangan sampai ada yang ketinggalan Tanggal lahir juga Jangan sampai salah Tempat lahir Tanggal lahir Terus Sudah sahabat Begini saja Jadi setelah sahabat mengisi ini Sahabatku tinggal klik saja Lanjutkan ya sahabat Lanjutkan Jangan lupa Untuk memasukkan capta ini ya Di atas ya sahabat Jangan sampai lupa Jadi begitu saja untuk sahabatku Untuk caranya Bisa dicoba Semoga membantu Untuk link saya taruh Di deskripsi Jangan sampai ada yang salah ya sahabat Sesuai KTP dan KK sahabat Cukup sekian Dan terima kasih Jangan sampai jumpa di video selanjutnya